Apa? Berendamlah di Frozen Fall. Satu-satunya taman air di mana semuanya es krim. Bersantai dan makanlah di sungai Lazy Cream. Dan sendok semua di seluncuran banana split kami. Dan lengkapi semuanya dengan kendaraan terlesat kami. The Bank Alaska. Ada semua rasa yang dikenal manusia. Semua untukmu. Patrick. 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 Bangun, Patrick. Saatnya beraksi. Ada banyak orang hari ini. Jadi, kenapa lantainya basah? Oh, mimpi es krim lagi. Jiji! Mungkin dia akan berhenti berliur setelah sarapan. Terima kasih, Squidida. Kau tidak akan percaya mimpiku. Ada es krim. Dan rakit kerucut wafel. Dan mesis. Dan coklat. Panas! Kita kurangi air liur hari ini, ya. Oke, jelas ada yang salah di sini. Ini bagus untuk TV. Sekarang, tepuk tangan kalian untuk akrobatik air dari penari berliur. Oh, ayo. Oh, ayo. Tepuk tangan kalian. Oh, ayo. Oh, ayo. Terus ke toilet! Patris, pindah! Jangan buka pintunya! Wah, ada apa ini? Tengokku! Yang indah! Senang-senanglah! Hei! Mau kue ulang tahun? Ya ampun! Mau kue ulang tahun? Tengok! Itu Tengok! Dan dia lapar akan bokong! Hei, ayah! Buat Patrick lebih cepat! Ayah berusaha sebisa ayah! Perliur lebih keras! Ibu mohon! Aku mengisi belok kiri! Oh, tidak! Apa tidak ada ikan yang bisa mengendalikan toilet gila ini? Apa ada yang bilang ikan? Bokong! 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 Oh, sekarang siapa yang bersih? Benar! Nikmati pewangi urinoarnya tingkel kecilku! Sampai jumpa! Jangan bergerak! Aku rias kau dulu! Astaga! Pocah besar itu adalah perubah bentuk enigma. Itu makhluk paling berbahaya di alam semesta! Ya! 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 Halo! Dan sekarang dia lepas di rumahmu! Bagaimana cara menangkapnya? Ah, aku tidak tahu. Itu datang bersama pembawa kotak hewan. Kurasa kau butuh semacam. Pemburu makhluk asing! Pemburu apa? Patrick Star! Pemburu makhluk asing! Squidina berperan sebagai pengacara Patrick. Episode malam ini berubah bentuk yang licik mengguncang acara. Yuhuu! Yuhuu! Ha! Anak sekali! Kenapa aku melihat ada dua pemanggang roti? Konyolnya aku! Itu karena aku punya dua mata! Huh? Rotinya muncul dengan sempurna. Belum pernah seperti ini sebelumnya. Dia selalu melawanku. Haa! Pemanggangnya bekerja dengan sempurna! Pemanggang roti, habislah kau. Wow! Rasakanlah serpanas ini. Ini akan menutupi kerugianmu. Oh, 50 pelukan gratis. Baiklah, kita coba lagi. Jauh lebih baik. Hmm, ini akan menutupi kerugianmu. Kena kau sekarang. Duduk yang manis berubah bentuk karena aku datang. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Ini selesai. Ini seharusnya menutupi kerugianmu. Patrick, kau berbaring di atas pengubah bentuk. Jangan makan aku. Aku terlalu konyol untuk mati. Hei, berubah bentuk. Siapapun bisa berubah menjadi meja. Tapi aku yakin kau tidak bisa menjadi perahu. Benarkah? Itu terlalu mudah. Bagaimana dengan bulldog? Lumayan. Tapi sekarang saatnya untuk babak kilat. Metran parkir. Perlengkapan teh. Bebek karet. Pendingin air. Pasti kau tidak bisa berubah menjadi es krim. Oh, rasa perubah bentuk. Cek ini untukku. Oh, astaga. Aku ingin berterima kasih kepada tamu malam ini. Sizzle Star, Lazy Mary, Nona Tua Baby Prince, dan tamu istimewaku, Patrick Star. Terima kasih, Ruby. Dan ingat, selalu terlihat... Oh, luar biasa. Ya sudah, setidaknya kita keluar tepat waktu. Ya, semua orang kecuali Grandpad. Grandpad? Grandpad, keluar dari rumah. Tidak aman. Keluarga konyolku pasti melakukan. latihan yoga di sekolah lagi. Baiklah, lebih baik mulai beraktivitas. hatihan yoga di sekolah. Tidak aman. . . MEN SEGAR! Tidak ada TV yang lebih besar. Aku beli! Tidak! Kita kehilangan dia! Ada apa, Tingle? Oh, ibu rasa tinggal menciumnya. Ikuti toilet itu! Saya Perch Perkins di balapan bikini batem tahunan dengan terlalu banyak pesepeda. Bahkan rumah raksasa yang memakan ikan utuh tidak akan menghentikan para pesaik ini. Para kontestan memakai jalur baru tahun ini. Perch Perkins undur diri! Giliranmu, kakak! Waktunya, Petri! Perlakan bagus, sayang! Oh, terima kasih, manisku! Oh! Indiam, kremnya! Mereka! Oh! Oh! Oh, rumah kita. Oh, kita tidak bisa naik ke sisi gedung. Oh, jangan khawatir. Kita bisa naik klip saja. Apa? Telurku. Rumah kita jatuh cinta dengan oven pemanggang roti. Oh, ia bermigrasi untuk mencari pasangan. Oh, asik. Apa itu koran untukku? Terima kasih, Loper Koran. Kau masih berhutang padaku. Yatatatatah. Nanti aku kabar. Yatatatatah. Biasa. Aku sudah melihat bagian ini. Ayo, cepatlah. Hai. Kau wakil ngebangkang. Squidward, kau cucu favorit nenek. Mungkin karena kau cucu nenek satu-satunya. Apa, Nek? Bukan apa-apa, sayang. Jangan biarkan sisir menipumu seperti itu. Ingatlah, kau keluarga tentakles. Tidak ada yang menindas keluarga tentakles. Lihat saja kerabatmu yang kasar sepanjang sejarah keluarga kita. Ada paman buyutmu, tentakles the heart. Dan sepupu gengstermu. Teddy, si pengisap tentakles. Atau kakek-kakek-kakek buyutmu. Tentakles, si pembasmi kulit. Pembasmi Hydra. Atau, lihat wanita muda berasa kini. Nenek, apa itu nenek? Tentu saja ini nenek. Nenek akan membantumu mendapatkan uangmu kembali dari si kikir itu. Aw, terima kasih nenek. Karena kau sangat lemah. Apa, Nek? Bukan apa-apa. Iya? Kau berhutang uang kepada cucuku. Sekarang serahkan, dasar konyol. Tidak, terima kasih. Aku sudah tidak memberikannya di kantor. Aku kabur tanpa jejak. Kemana perginya si pelit itu? Oh, ya sudah. Terima kasih sudah berusaha. Kita tidak akan pergi sampai kau mendapatkan uangmu. Perdasar penakut. Apa, Nek? Bukan apa-apa. Rambut kumis. Dan masih hangar. Dia pasti dekat. Berikan uang itu. Hei, mungkin ada uang receh di saku ini. Mungkin ada uang di sini. Oh tentacles. Ambil uangmu. Baiklah pelit. Di mana uangnya? Aku tidak mau membayar koran ini. Tidak ada tintanya. Edisi khusus. Si Kikir Star tidak mau bayar loper koran. Sekarang ada tintanya. Bajar! Tidak, tolong jangan sakiti aku. Uangmu ada di sana. Oh, sulit dipercaya. Lima tahun uang koran yang belum dibayar. Oh, terima kasih, Nenek. Terima kasih. Oh, terima kasih. Hah? Hei, uangnya meleleh. Ini terbuat dari bubur kertas. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Kenapa ya? Ini, menangislah. Kesitu juga. Apa? Semuanya terbuat dari bubur kertas. Kau tidak bisa menagih keluarga Star. Kau dengar? Dasar kau tentacles pemaksa koran? Singkil mungkin tahu. Tapi, Grand Pat adalah bintang yang pintar. Itu sebabnya dia si manis kecil Nenek. Apa, Nek? Bukan apa-apa, sayang. Oh, astaga. Padrik, sayang. Naiklah dan beri makan tinggal. Dan makan siangnya sudah lewat. Semuanya naik sekarang. Ada keributan apa? Ya, ada apa. Terik ada apa? Dia tidak mau makan. Dia tidak menggonggung. Dia tidak mengigit. Apa dia menjadi biru? Antikal jadi. Menarik. Menyenangkan. Menua. Meninggal. Oh, tidak. Andai aku bisa bilang kalau tinggal tidak meninggal. Tapi aku hanya narator. Aku tidak boleh terlibat. Omong-omong adegan berikutnya. Tinkle, Ouchie, dan Pink Eye tidak tahu tempat rongsokan. Tapi mereka tahu mereka harus segera pergi dari sana. Aduh, cacing tempat rongsokan tua itu tidak suka diganggu saat tidur siang. Dia berniat memberi Tinkle dan teman-temannya yang berisik sebuah pelajaran. Oh, tidak. Mereka mengiram cacing tempat rongsokan tua. Ternyata cacingnya lemah. Untuk bisa pulang, Tinkle menyikuti matahari. Perjalanan yang tidak bisa dipercaya dimulai. Kegaduhan tempat rongsokan itu menyebabkan kegaduhan dalam perut mereka. Toilet atau hama dilarang. Ini adalah toko makanan. Sepertinya teman-teman kita punya rencana untuk mencari makanan. Totalnya jadi 12 dolar, tuan. Hai, pencuri! Hentikan pria bermantel panjang itu! Mereka berhasil. Sekarang waktunya makan malam. Jadi mereka makan enak dan mereka beristirahat. Trio kita segera menyadari. Jika mereka tetap menyamar, tidak akan ada yang tahu kalau mereka dua hewan dan toilet. Tolong, ada bayi di gedung itu! Hone! 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 Ini Parch Parkin. Katakan, bagaimana perasaan Anda tentang penyelamatan luar biasa pria ini? Saya tidak sempat berterima kasih atau bilang ini bukan bayi saya. Oke, oke. Tahap apa ini penampilan terbaik untuk segmen larut malam kita yang baru. Patrick Star! Kau sangat menyebarkan. Aku berusaha tidur dan aku muak dengan acara konyomu. Itu karang terbaru. Ini bukan acara bincang-bincang. Ini bencana yang tidak wajar. Aku akan menutup tirai untuk aksi memalukan ini. Berhenti tertawa. Itu malah membuatnya semangat. Kenapa kalian menonton omong kosong ini? Kalian ini memang aneh. Dia mempunyai slogan. Ya, itu bagus. Kalian ini... Aku tidak punya waktu untuk ini. Aku pergi saja. Apaan? Mayonis payah. Ya, tidak ada yang layak ditonton setelah dia pergi. Ya, ya sudahlah kita pergi saja. Apa yang terjadi? Aku rasa kita kehilangan penonton. Hei, kawan. Kau tetap akan membayar kami, kan? Pagi yang indah lagi. Untuk makhluk payah dan makhluk gila. Ah, dasar benar-benar menyembarkan. Akhirnya. Siapa aku ada mundur? Mundur kalian. Ayo mundur. Aku menyayangi Mo' Granny Tentacles. Aku makhluk yang aneh. Pagi-pagi sudah membuat masalah. Pergi dari halamanku. Kalian ini... Jangan berani menyelaku. Kalian ini... Emang aneh. Kalian memang aneh. Merchandise granit tentacles ini luar biasa. Berapa harga gigi palsu ini? Aku sudah benar-benar kabur dari mereka. Permisi, Bu. Boleh aku minta tanda tanganmu? Untuk apa? Hei, tunggu sebentar. Bukankah kau sopir busnya? Iya. Tapi yang lebih penting, aku adalah ketua klub penggemar Granny Tentacles. Kami menyebut diri kami Fentacles. Apa maksudmu? Klub penggemar apa? Yang itu. Oh, tidak. Kejutan babak ketiga yang dramatis. Oh, ini jelas masih babak kedua. Ya, ya, ya. Oh, ya. Tentang-tentang. Granny Tentacles. Lempat aku. Harap kalian semua tidak menderita kecemasan perpisahan. Aku tidak bisa dengar apapun. Di mana volume banyak. Mata kering mengaburkan penglihatanmu? Cobalah Focal Floss. Efek samping termasuk mata kering, mata besar, mata kecil, mata manusia. Aku masih tidak bisa dengar. Oke, aku dengar itu. Granny! Kau akan menjauhnya. Menjauhlah dariku. Menjauhlah dariku. Oh, mereka gigih sekali. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Ups, aku memunculkan subtitlenya. Pucutaan lagi! Wah, yeay! Oh, yeay! Ais krim! Tada! Wuhu, yeay! Aku tidak bisa dipecah hancurkan. Ayo! Kehancuran yang menyenangkan. Hari berikutnya. Jangan mengkhawatirkan apapun. Kakak, selagi kau di sini, aku sudah memesan pembawa acara tamu. Oh, apa pembawa acara tamu itu es krim? Aku suka es krim. Sekarang saatnya untuk memancing bersama ayah. Oh! Dulu memancing itu sulit, tapi sekarang sangat mudah dengan joran modern sisal 6.000. Ada hi-fi, oven pemanggang roti, komputer, air mancur soda, lampu laser, dan umpan hologram. Ada semua fitur tambahannya, kecuali lonceng dan peluid. Apa katamu? Kau sebut dirimu nelayan dengan semua peralatan modern, gawai, dan pernah pernik? Di masaku, kau hanya butuh ini. Umpannya pakai apa, Pak Tua? Batu. Umpan! Hanya nelayan air tawar sok mewah memakai umpan. Kami hanya butuh kail berkarat. Jadi kau ini apa? Air tawar atau air garam? Aku sama asinnya dengan bokong ayah. Ayo, memancing. Tidak perlu menangkap dan melepaskan. Tidak perlu dihantuk pergi. Tirano, lihat kita lalu pergi. Lelucon bapak-bapak dan kakek-kakek. Tiga, dua, satu, mulai. Tangkapan bagus, Grand Pet. Kau menangkap hewan yang indah juga. Aku bingung, kalian ini memancing apa? Apa lagi? Pujian! Kami mau Patrick, kami mau Patrick, kami mau Patrick. Tentacles, waktumu. Hah? Akhirnya. Maksudku, Nenek Tentacles. Oh, yang benar saja. The Patrick Star Show mempersembahkan perubahan gaya zombie Nenek Tentacles. Setiap zombie berhak merasa cantik saat mereka pergi makan otak. Karena zombie biasanya telanjang kaki, penting untuk menjaga jari kaki yang membusuk tetap terlihat cantik. Sebelum hal-hal jeleknya lepas. Jangan lupa kukunya. Uh, kukunya bisa sangat kotor saat penggaru keluar dari peti mati tua. Pijatan punggung menenangkan, membuatmu berbinar, dan memberiku tip yang bagus. Jangan cemaskan warna kulit. Kita tidak mau terlalu serasi. Lagipula, mereka sudah mati. Hanya karena kau mayat hidup, bukan berarti kau tidak bisa terlihat luar biasa. Aku memang menyusul. Tapi aku tetap tohon rumah yang lebih baik daripada bintang laut konyol manapun. Oh, maafkan aku. Ada yang mengatakan sesuatu. Tidak.